Wanita menemukan fotonya digunakan orang tak dikenal untuk meminta foto alat kelamin laki-laki. Seorang wanita di Irlandia baru saja menemukan dia telah menjadi korban pencurian identitas di Facebook. Dia lebih khawatir setelah mengetahui profil palsu telah digunakan untuk memancing laki-laki mengirimkan foto alat kelamin mereka. Pada tanggal 11 Maret, Ramugari dan blogger Travel Vanessa menemukan akun dengan nama Ellie Ruiz dan ketakutan. Melihat dari pengguna yang telah berkomentar membuatnya mengetahui kalau penipu menggunakan foto Facebook dan Instagramnya untuk mengecoh laki-laki untuk mengirimkan foto batang dan buahnya. Bagaimana para pria itu bisa tertipu memberikan foto mereka dengan foto telanjang tak berwajah dari seorang wanita yang mereka pikir adalah Vanessa. Setelah Vanessa melaporkan penipuan akun ke Facebook, dia terkejut untuk mengetahui akunnya telah dinonaktifkan sebagai akibatnya. Dibutuhkan 3 hari untuk Facebook memperbaiki kesalahan mereka untuk kesalahan identitas ini. Tapi setelah mereka berhasil, profil Vanessa yang sesungguhnya dipulihkan. Vanessa percaya mungkin ada ratusan foto alat kelamin pria di dunia maya sekarang. Mengapa mereka digumpulkan? Siapa yang tahu? Pemerasan? Kartu koleksi? Dugaan Anda tak jauh berbeda dengan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.